Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Magikom Dimana kebarnya hari ini dengan ISG yang turun, lumayan dalam Semoga masih dikasih profit ya teman-teman ya Kali ini kita akan analisa ya beberapa saham, ada 15 saham Kita analisa Yang pertama BBNI BBNI hari ini tutup turun 4% ya hari ini ya Kalau kita lihat asing hari ini Mad sell untuk asing Kalau kita cek broker sumarinya Sama ya hari ini distribusi untuk broker sumarinya Oke kita lihat setnya Untuk BBNI hari ini sempat ke Rp6.050 ya Atas supportnya di Rp6.000 ini ya Namun gagal dan closing di Rp5.800 Ada support di Rp5.650 Jika besok masih melanjutkan penurunan Mungkin akan uji support di situ ya Rp5.650 untuk BBNI Volume juga lumayan besar hari ini Volume penurunannya Untuk BBNI Kita lihat besok untuk BBNI Semoga IHSG membaik ya Jadi ini bisa kembali naik lagi Untuk BBNI Oke Kita lanjut ya Sampai kedua ada PTPP PTPP hari ini Turun ya 6,7% Untuk hari ini Kalau kita lihat asing hari ini Net buy ya BB-GPP Oke ini net buy Untuk broker sumarinya Kita lihat Red seller ya Sellernya ada YU Dan BD ya Yang besar-besar Simpulannya masih distribusi Kalau untuk Broker sumarinya Kita lihat chartnya PTPP Di penurunan 6,7% ini PTPP PTPP Nambu support ya Supportnya di 1.405 Nambu support Ada lagi support di 1.320 Semoga sih Tidak kesana ya Kalau besok Masih itu Akan uji support Di 1.320 Untuk BBNI Dan volume juga Besar ya Menurut hari ini ya Sekakan uji support Di 1.320 Dan kemungkinan sih mantul ini Kalau di PTPP Semoga ya Oke lanjut Saham ketiga Ketiga ada SMR SMR Hari ini Closing Tutup Ditutup dengan Turun 0,9 Kita lihat Asing Asing netbuy ya Wow Lumayan sih netbuynya Kalau untuk Breaker Semari Kita lihat JSMR Hampir 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 Imbang ya Untuk Breaker Semarinya Oke kita Lihat Catnya Ini Turun 0,9 High Sampai ke 4.190 Belum sampai resist Ada resist Di 4.230 Untuk JSMR Dan support Di 4.020 Iya Masih Sideway Untuk JSMR Satunya Di Area Satunya Antara 4.230 Sampai Support 4.020 Salam Keempat Yang kita Lihat Ada INKP INKP Hari ini Ditutup Turun Turun ya 4.9% Dan Netsell Untuk Asing Ada Netsell Untuk Asing Adalah Kita Lihat Beberapa Hari Kebelakang Asing Netbuy Kalau Kita Cek Summary Summary Kita Lihat Distribusi MS Distribusi Yang Akum Ada Akumulasi Ada CC Cuma Sikalah Sikalah Jumlahnya Distribusi Yang Untuk PMTG Hari ini Turun 4.9% Hike Tadi Lumayan Besar Menurut Hari ini Ada Support Di 10.475 Mungkin Arahnya Akan Kesana Dulu Ya Akan Turun Uji Support Disini Untuk INKP Oke Untuk Sahab Kelima Kita Lihat PPBA PPBA Turun Hari ini 1.8% Untuk Asing Juga Net Sell Beberapa Hari Ini Sudah 5 Hari Ini Net Sell Untuk Asing Dan Lumayan Besar Untuk Hari Ini Untuk Breakers Sam Harinya Distribusi Ya Ada AK YUCS Oke Kita Lihat Teknik PTBA Di Penurunan Hari Ini Baiknya Di 2.690 Tadi Kesana Namun Gagal Menurut Saya Besok Akan Masih Turun Ini PTBA Ada Support Di 2.580 Lanjut Ya Salam Ke Enam Ada Gia Daruda Indonesia Hari Ini Ditutup Turun 1,7 Ya Kalau Kita Lihat Asing Net Buy Di Ini Lumayan Lumayan Banyak Net Buy Asing Kalau Berangkat Sumari Ada AK Hampir Imbang Yang Berangkat Sumari Yang Daruda Indonesia Cara Teknikal Untuk Dia Dia Ada Support Di 330 Mungkin Bisa Gap Down Dulu Ya Kesitu Ya Alias Support Dan Mantul Sih Berser Untuk Baru Di Indonesia Lanjut Ke Bahan Setuju Ada BRIS BRIS Hari BRIS Ini Ditutup Minus 4% Ya Kalau Kita Lihat Asing Hari Ini Akumulasi Lumayan Banyak Asing Akumulasi Yang Besar Ya Kalau Cep Gak Summary Gak Summary Masih Distribusi Oke Teknikai Cara Teknikai Untuk BRIS Tadi Sempat Uji Resist Di 2460 Tempat Lembus Tapi Turun Lagi Ya 2490 Tetap Gak Bisa Closing Tetap Minus Ya 4% Ada Support Di 270 Ini Akan Bergerak Sideway Dulu Ya Di Antara 2460 Sampai 2270 Ini Ring Sideway Disini Bila Bisa Lembus 2460 Mungkin Akan Lebih Bagus Untuk BRIS Lanjut Saham Kedelapan Ada WSKT WSKT Hari Ini Hampir Sama Dengan Kontruksi Yang Lain Hari Ini Ambless Turun 6,7% Kita Lihat Asing Ada Akumulasi Ada Net Buy Asing Ya Kalau kita Cek Broxum Broxum Masih Distribusi Cara Teknikal BTPP 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 Tadi Sempat Haiknya Di 1260 Ya Ada Resist Di 1245 Ketembus Sampai Di 1260 Namun Turun Lagi Ya Consim Di 1175 Ada Support Di 1125 Untuk WSKT Volume Penurunan Dua hari Ini Juga Lumayan Besar Ya Untuk WSKT Semoga Kalau Dia Terjadi Penurunan Mungkin Ketahan Disupport Ya Di 1125 Dan Paling Extreme Mungkin Akan Ke 1020 Menurut Saya Untuk SKT Paling Extreme Ke 1000 Sini Sih Jangan Sampai Lah Ya Barang Pasti Terima Sampai Ke 1000 Lanjutan Ke 9 Kita Akan Lihat Pegas Pegas Kalau Kita Lihat Hari Ini Minus Ya 3,6% Dan Asing Juga Excel Hari Ini Padahal Di Hari Sebelumnya Ya Net Buy Lumayan Besar Untuk Berakas Samari Pegas Hari Ini Juga Masih Distribusi Kalau Kita Lihat Teknikalnya Pegas Sama Ya Sempat Naik Ya Tadi Ya Naik Satu Tik Doang Dari Harga Open Jebol Resis Nya Di Jebol Support Di 1350 Untuk Pegas Ini Kemungkinan Besok Akan Ngetes Lagi Ya Naik Dari Naik Ke 1350 Ini Untuk Pegas Volum Tidak Terlalu Besar Untuk Penurunan Hari Ini Semoga Besok Masih Bisa Lembus Di Atas 1350 Untuk Pegas Lanjut Ya Taham Ke Sepuluh Ada Elsa Elsa Hari Turun 1,6% Kita Lihat Asingnya Juga Ada Netsail Untuk Raker Samari Untuk Elsa Hari Ini Akumulasi YP Dan PD Kita Lihat Cat Nya Yang Kesah Turun 1,6% Sekarang Harga Saat Ini Rp. 3.56 Dan Ada Support Di Rp. 348 Kita Akan Uji Support Dulu Di Sana Untuk Yang Saya Ini Dekat Dekati Area Support Ini Mungkin Hari Besok Oke Lanjut Ke 11 Sampai 11 Ada XL Hari Ini Asing Net Buy Di XL Besar Net Buy Di Penurunan Hari Ini Dua Dua Hari Yang Lalu Pun Ada Net Buy Untuk XL Kalau Kita Lihat Rekar Semua Harinya Hampir Imbang Bayar Dan Seller Hampir Imbang Kalau Rekar Sama Hari XL Di Penurunan Hari Ini Sempat Mendekati Resisten Di 21 20 Laitnya Di 21 Tadi Belum Mendekati Hampir Mendekati Ya Cuman Turun Dia Di 2050 Ada Support Jauhnya Di 1990 Menurut Saya XL Ini Kemungkinan Dia Masih Akan Menguji Resisten Selainnya Lagi Di 2120 Mungkin Akan Uji Disitu Dan Bila Tembus Akan Satu Di 2100 2200 Ini Untuk XL Oke Lanjut Saham Ke 12 Ada Bumi Kita Lihat Hari Ini Turun 1,6 Persen Masih Ada Belanja Dikit Kalau Belang Karsamari Lihat Bumi Distribusi Ya Belang Karsamarin Ya Cara Teknikal Untuk Bumi Harga 60 Ada Support Di 57 Dan Resisten Di 62 Untuk Bumi Volume Menurun Hari Ini Juga Turun Dari Hari Kemarin Kemarin Turun 6% Hari Ini Turun 1,6% Oke Lanjut Saham Ke 13 Ada Maya Bang Mayapadan Hari Ini ARB Minus 7% Untuk Asing Juga Tidak Ada Belanja Untuk Bakar Semuanya Kita Lihat Bang Mayapadan Distribusi Mas Yan Secara Teknikal Bang Mayapadan Down Trend Dari Hive Hive Nye Bang Bang Dek Seluruh Ya Hike Ke 6490 Namun ARB ARB Beberapa Kali Sampai Saat Ini Volumenya Juga Naik Terus Ya Volumenya Naik Terus Untuk Bang Mayapada Belum Tahu Ini Mau Dibawa Kemana Kalau Bang Mayapada Ini Support Di 2560 Semoga Gerak Ini Kasian Teman Teman Kalau Ada Yang Sangkut Disini Lagi Bay Bay-bay Di Area Ini Wah Dalam Ini Semoga Pada Bisa Keluar Amin Ke 14 Kita Lanjut Ke 14 Ada Foro Waktu Indonesia Hari Ini Turun 6,5% Untuk Asing Tidak Ada Pergerakan Kalau Kita Lihat Baga Selamat Harinya Hari Ini Ada Akumulasi Tipis Yang Puru Ya Kembali Ke Teknikal Sama Ya Bersama Dengan Lama Yang Ada Tadi Ya Air Beberapa Kali Nah Ini Sekarang Mulai Ada Pergerakan Dikit Ya Walaupun Hari Ini Turun Dalam Ya Untuk Foro Ada Support Dekat Dekatnya Di 194 Ya Dan Resisten Di 220 Untuk penurunan Hari ini Volume Kecil Ya Semoga Besok Bisa Mantul Atau Besok Skenarinya Akan Uji Support Disini Dan Mantul Untuk Foro Oke Salam Terakhir Yang Kita Bahas Adalah DIA DIA Hari Ini Turun 6,3% Kalau Kita Lihat Asing Ada Belanja Tipis Ya Untuk Prakses Samarinya Hampir Imbang Sih Bayat Dan Cellernya Secara Teknikal MDI A Juga Dalam Trend DIA Dari Naik Hike Dulu Di 101 Ya Sempat 101 Ya Di 16 Maret Setelah itu ARB Beberapa Kali Dan Hari ini Masih Terjadi Penurunan Tadi Sempat Ada Uji Resisten Di 64 Di harga 64 Mengagal Dan Malah Turun Ke Closing Di 59 Ada Support Untuk MDI Di 57 Dan Resisten Di 64 Penurunan Hari ini Juga Volume Berkurang Ya Semoga Ada Kenaikan Untuk Besok Oke Sekian Untuk Analisa Hari ini Teman Teman Semoga Membantu Silahkan Dicek Lagi Untuk Masing-masing Analisanya Dan Ini Bukan Ajakan Beli Atau Jual Jadi Disclaimer On Ya Teman Teman Karena Saya Cuma Analisa Pribadi Bukan Untuk Ajakan Beli Atau Jual Oke Terima Kasih Semoga Hari Besok Lebih Baik Daripada Hari Ini Kita Stop Salam Cuan